Diaspora yang aspek PMI-nya terurus ya, karena ada 2 juta pekerja migran Indonesia, ada badannya yang mengurus ya. Tapi yang 4 juta lain, yang pengusaha, dokter, inovator, profesor, segala macam itu praktis gak ada yang ngurus ya, yang 2 per 3-nya gitu ya. Dan dari diaspora kita sudah bertahun-tahun mengusulkan pembentukan badan nasional diaspora Indonesia, sehingga aspek pendidikan, teknologi, inovasi, modal, jaringan, semuanya juga ikut tertanangan ini. Dan selama ini tidak tertanangan itu. Apakah Pak Anies ada tanggapan mengenai usulan ini? Setuju sekali, menurut saya itu sekarang sudah menjadi kebutuhan. Dan saya menemukan begitu banyak orang-orang Indonesia atau generasi kedua, ketiga Indonesia yang berada di negara-negara lain, yang mereka masih mencintai negeri ini, ingin berbuat untuk negeri ini, tapi mereka kesulitan mendapatkan saluran yang tepat untuk bisa membantu Indonesia. Dan bila ada badan itu, dan badan ini bisa berbentuk partnership, private public partnership, jadi tidak harus semata-mata negara. Kenapa? Kadang-kadang begitu itu negara saja, itu kehilangan fleksibilitasnya, kehilangan kreatifitasnya, dan ini bisa sebuah partnership. Tapi partnership ini menjadi clearing house, clearing house untuk sumber daya yang ingin membantu untuk Indonesia. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah bagaimana mereka itu tetap bisa punya ikatan dengan Indonesia. Kemudahan dalam urusan visa, sebagian dari mereka sudah memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Tapi ketika mereka mau pulang ke kampung halaman orang tuanya, mereka mengalami kesulitan untuk dapat visa karena diperlakukan sama dengan yang lain. Dan menurut saya kalau ada badan seperti ini, yang bisa mengidentifikasi, yang bisa membantu, maka mereka akan terus punya akar di Indonesia. Dan itu kepentingan kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, justru jangan membayangkan diplomasi ke depan hanya dikerjakan oleh para diplomat resmi. Tapi harus total football. Dan kalau total football artinya diaspora yang sudah berada di sana, sudah sukses di sana, itu bisa menjadi garda terdepan kita. Nah bagian kita nyiapin infrastrukturnya. Jadi kira-kira begini, yang hari ini terjadi diaspora dengan Indonesia itu partisipasi. Mereka bekerja, mereka membantu Indonesia, tapi sifatnya partisipatif. Kami membayangkan level lebih tinggi, kolaboratif. Apa bedanya? Kalau partisipasi, Anda mengerjakan, kami mengerjakan, tapi kami tidak berinteraksi. Kalau kolaboratif, Anda mengerjakan, kami mengerjakan, dan kita bekerja bersama. Nah kami ingin yang level kedua, kolaborasi. Itu arah kita ke depan. Terima kasih.